Dua kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan menggelar konser dangdut dilingkup kepolisian Jawa Timur menjadi sorotan publik. Kasus pertama terjadi di acara pisah sambut Satlantas Pores Persuruan. Dan kasus kedua juga terjadi saat acara pisah sambut Kapolsek Gondang Tulung Agung. Polda Jawa Timur kini melakukan penyelidikan internal atas dua kasus tersebut. Sebuah video viral dugaan pelanggaran protokol kesehatan lingkup kepolisian kembali beredar. Sejumlah anggota polisi berpakaian dinas menghendiri pesta dangdut usia acara pisah sambut Kapolsek Gondang Tulung Agung. Selain menggabahkan maju masker dan jaga jarak, pesta dangdut juga digelar tanpa izin pimpinan. Propan Pulau Jawa Timur telah melakukan penyelidikan internal terhadap anggota Satlantas yang terlibat acara pesta dangdut. Dilakukan proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan, yang menyelenggarakan kegiatan. Yang jelas pelanggarannya jelas di masa pandemi. Dan kemudian Pak Kapolda sudah menekankan setiap acara serah terima jabatan atau apapun kegiatan harus dilakukan dengan sesederhana mungkin, yaitu dengan cara berdoa bersama, rasa wujud syukur. Sebelumnya, dukungan pelanggaran protokol kesehatan di lingkup kepolisian juga terjadi di Kabupaten Tulung Agung. Sejumlah anggota Polsek Gondang berpakaian dinas berjuga bersama tanpa jaga jarak usia acara pisah sambut Kapolsek baru. Peristiwa ini terjadi awal Agustus lalu di teras belakang Polsek Gondang, namun videonya baru viral beberapa hari terakhir. Meski Kabupaten Tulung Agung kini masuk ke zona kuning COVID-19, namun kaos Pesta Dangdut apalagi kepolisian ini jadi perhatian serius Polda Jatim. Sejumlah anggota polisi yang terlibat Pesta Dangdut kini dalam pemeriksaan propam Polda Jawa Timur. Dua peristiwa Pesta Dangdut menjawab peringatan bagi seluruh anggota kepolisian untuk tidak menggelar acara secara berlebihan, terlebih dengan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ramad Ilyasan, ANews melaporkan.